Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, pasal 9. Allah dan Orang Yahudi Aku ada dalam Kristus dan aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Perasaanku dikuasai oleh roh kudus. Semua perasaanku mengatakan, aku tidak berdusta. Aku sangat berduka dan selalu sedih karena orang Yahudi. Mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuanku di bumi ini. Aku ingin menolongnya. Aku rela walaupun aku harus dikutuk dan dipisahkan dari Kristus, asalkan hal itu dapat menolongnya. Mereka adalah bangsa Israel. Orang Yahudi itu anak-anak pilihan Allah. Mereka memiliki kemuliaan Allah dan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Allah memberikan hukum Taurat baik peribadatan dan janjinya kepada mereka. Mereka adalah keturunan nenek moyang kita. Dan mereka adalah keluarga Kristus secara jasmani di bumi ini. Tetapi Kristus adalah Allah atas segala sesuatu. Pujilah dia selama-lamanya. Amin. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa Allah telah gagal menepati janjinya kepada orang Yahudi. Tetapi hanya sedikit orang Israel yang sungguh-sungguh umat Allah. Dan hanya sedikit dari keturunan Abraham yang sungguh-sungguh anak Abraham. Allah berkata kepada Abraham. Hanya ishaplah anakmu yang sah. Hal itu berarti bahwa tidak semua keturunan Abraham anak Allah yang sesungguhnya. Anak-anak Abraham yang sesungguhnya adalah orang yang menjadi anak-anak Allah karena janji yang telah dibuat Allah kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham. Aku akan kembali pada waktu seperti ini tahun depan. Dan Sarah akan mempunyai anak. Lebih jauh lagi, Ripka juga mempunyai anak laki-laki. Semua anaknya berasal dari satu bapak. Yaitu Ishak, bapak kita. Sebelum anak-anak itu lahir, Allah telah memberitahukan kepada Ripka. Anak yang sulung akan melayani adiknya. Itu telah dikatakan sebelum anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Allah mengatakan itu sebelum mereka lahir. Dengan demikian, anak yang dipilih Allah, dipilihinya hanya karena rencananya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Aku telah mengasihi Yaakub, tetapi membenci Esau. Apa yang dapat kita katakan? Apakah Allah bertindak tidak adil? Kita tidak dapat mengatakan demikian. Allah berkata kepada Musa, Aku akan menunjukkan belas kasihanku kepada orang yang aku ingini. Jadi, hal itu tidak bergantung pada kemauan atau usaha seseorang untuk menerimanya. Tetapi bergantung pada kebaikan Allah. Dalam kitab suci digatakan bahwa Allah berkata kepada Fir'aun, Aku menjadikan engkau raja dengan maksud, Supaya aku dapat menunjukkan kuasaku dengan perantaraanmu, Supaya namaku diumumkan ke seluruh dunia. Jadi, Allah mau menunjukkan belas kasihan kepada orang yang kepadanya ia mau menunjukkan belas kasihan. Dan dia mengeraskan hati orang yang dikehendakinya demikian. Mungkin kamu akan bertanya kepadaku, Kalau Allah mengatur semua perbuatan kita, Mengapa ia masih menyalahkan kita atas desa-desa kita? Jangan berkata demikian. Kamu hanyalah manusia. Dan manusia tidak mempunyai hak untuk bertanya kepada Allah. Sebuah bejana tanah liat tidak dapat bertanya kepada orang yang membuatnya. Bejana itu tidak mengatakan, Mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Pembuat bejana berhak membuat bentuk yang dikendakinya. Ia dapat menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bentuk yang beraneka ragam. Ia dapat membuat bejana khusus atau bejana untuk keperluan sehari-hari. Hal itu sama seperti yang telah dibuat Allah. Allah mau menunjukkan amarahnya dan membiarkan orang melihat kuasanya. Tetapi Allah sabar kepada orang yang sedang dimarahinya. Yaitu orang yang siap untuk dibinasakan. Allah menunggu dengan sabar supaya ia dapat menyatakan kekayaan kemuliaannya. Ia mau memberikan kemuliaannya kepada setiap orang yang menerima belas kasihannya. Dan dia telah menyiapkannya untuk menerima kemuliaannya. Kita adalah miliknya. Kita adalah orang yang dipilihnya. Ia memanggil kita dari antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Sebagaimana tertulis dalam kitab Hosea. Orang yang bukan milikku, akan kukatakan mereka milikku. Dan orang yang tidak aku kasihi, akan kukatakan mereka kukasihi. Dan pada tempat yang sama, Allah mengatakan, Kamu bukan umatku. Dan di tempat itu pula, mereka akan disebut anak Allah yang hidup. Dan Yesaya menangisi Israel. Meskipun orang Israel sebanyak butir-butir pasir di pantai. Tetapi hanya sedikit yang akan selamat. Ya, Allah akan segera menyelesaikan penghakiman atas orang di bumi. Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Tuhan mempunyai semua kuasa. Tuhan menyelamatkan sebagian dari umatnya untuk kita. Jika hal itu tidak dilakukannya. Mungkin sekarang kita telah sama seperti Sodom. Dan kita telah menjadi seperti Gomorrah. Jadi, apa yang hendak kita katakan? Kesimpulannya sebagai berikut. Orang yang bukan Yahudi tidak berusaha membenarkan dirinya di hadapan Allah. Tetapi mereka telah dibenarkan di hadapan Allah. Mereka dibenarkan di hadapan Allah karena imannya. Orang Israel berusaha menaati hukum Taurat untuk membuat dirinya benar di hadapan Allah. Tetapi mereka tidak berhasil. Sebab mereka berusaha membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan perbuatannya. Mereka tidak percaya kepada Allah untuk membuat mereka benar. Mereka jatuh karena batu yang membuat orang jatuh. Kitab suci menuliskan tentang hal itu. Lihatlah, aku meletakkan batu di sion yang akan membuat orang tersandung. Batu itu akan membuat orang jatuh. Tetapi orang yang percaya pada batu itu tidak akan kecewa. Terima kasih telah menonton!